selamat menikmati selamat menikmati keong sawah atau piang pulasnya banyak bersebar di daerah pesawat pantura yang selama ini selalu dipadang sebagai hama masih ragu loh mengasumsi keong sawah ternyata keong sawah banyak manfaatnya loh teman-teman diantaranya untuk kesehatan dan pakan unggas pastikan keong yang diambil dari sawah itu dicuci bersih setelah itu cakak keong direbus selama 3 jam setelah direbus dan ditiriskan cakak keong dijemur sampai kering nah teman-teman ini hasil dari penggilingan tadi hai teman-teman ini adalah hasil penggilingan cakak keong sawah tadi tepung cakak keong sawah ini bisa jadi penggrasif berjabung loh untuk kakan unggas adapun kandungan yang terbatas pada teman-teman keong sawah adalah socein, kaw sinu, kaw sinu, kaw sinu, kaw sinu, kaw sinu, lemak, dan sawah nah ini adalah daging keong yang sudah direbus ini bagus juga loh untuk pakan unggas loh teman-teman adapun manfaat daging keong sawah diantaranya memelihara daya tahan tubuh mencegah kolesterol dan bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan unggas di sini juga ada eseng gondok eseng gondok selama ini kita temukan di daerah rawa-rawa memiliki banyak manfaat buat teman-teman biatannya bisa menjadi bahan campuran pakan unggas yang sekarang ini kita buat eseng gondok memiliki kaduan 43% hemi seluruh lusa dan 17% seluruh lusa bekas air sucian beras jangan dibuang ya teman-teman karena memiliki kandungan nutrisi dan unsur hara yang baik bagi pakan unggas nah sekarang kita akan memberikan tips cara mengolah tepung keong menjadi pakan unggas tepung keong ini menjadi pengganti tepung jagung loh teman-teman pertama masukkan tepung keong secukupnya lalu masukkan irisan eseng gondok masukkan daging keong yang sudah direbus tadi ya teman-teman lalu masukkan air cucian beras tadi secukupnya saja ya teman-teman nah sudah jadi deh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati